Hai tutorial cara bikin mobil-mobilan dari botol bertenaga karet bahan-bahan kita gunakan tutupnya ini buat roda-roda karet gunting Carter memotong juga lem khususnya sepedol mari kita mulai langkah pertama kita kasih batasan kita lubangi langsung pelan-pelan karena bisaunya amat pajam kita pulang yang ini mungkin pakai benteng lebih mudah sekarang kita bikin kaki-kakinya kita gunakan ini sedotan minuman aqua gelas silt kita kasih lem supaya merekat hai 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 satunya kita kasih lagi cocok untuk latihan bagi pemula-pemula kita potong harus dengan ukuran jangan sampai meleset nanti tidak bisa berjalan nah roda-roda asnya sudah kita bikin sekarang kita lubangi ini tutupnya dan lubangi pakai apa ya saya lebih mudah meleset nanti karet kita masukkan kita kasih batasan supaya tidak bergerak ini nanti untuk tenaga untuk berputarnya kita tiup supaya cepat kering sekarang kita masukkan lagi sekarang kita bikin rodanya kita tiup-tiup lagi supaya cepat kering kurang lubangnya terlalu besar kebesaran lubangnya kita bantu dengan lem kita tiup-tiup lagi kering kita potong kita bantu lem lagi sedikit sekarang kita yang bikin yang belakang kita lem lagi kita tiup kita masukkan ini potong terlalu panjang kita masukkan lagi rodanya yang satunya supaya lebih rekat kita bantu dengan lem kita potong kita potong lubang lubangnya pakai ini kurangkali bisa terlalu keras setelah setelah kita lubangi kita kasih seperti tadi sedotan nanti sebagai amat berperan penting ini nanti sebagai sumber pendorong selamat menikmati selamat menikmati setelah kita lubangi kita potong pakai gunting lupa lupanya terlalu menyempit gaya tanya agak sulit ini kita potong lagi kita kasih lubang lagi tidak cocok sekarang kita ambil botol ini kita potong setelah kita potong lihat kita ratakan dulu supaya lebih kelihatannya bagus atas bawah harus sama supaya dorongannya lebih maksimal ini cocok untuk latihan anak-anak untuk semua umur sekarang kita lebarkan sudah lebar kita harus putar ini untuk sebagai pendorong semua harus rata kalau tidak rata nanti tidak bisa berputar tidak bisa jalan maksudnya sekarang sudah seperti baling-baling kita buka tutupnya kita lubangi kita kasih seperti ini ini untuk sebagai karatnya nanti ini kita potong oh раз Terima kasih.